Intro Panditia Pelaksana atau PANPEL Resepsi Akbar Satuabat Nahdlatul Ulama menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi sehingga pelaksanaan Resepsi Akbar Satuabat NU dapat terlaksana dengan baik. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Pelaksana Resepsi Akbar Satuabat NU, Rahmat Hidayat Pulungan saat jumpa pers di Hotel Luminor Sidoarjo pada Rabu 8 Februari 2023. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak bila mana teramat banyak kekurangan dan kendala ketika kegiatan itu berlangsung. Pihak Panditia juga menegaskan bahwa seluruh perencanaan sebenarnya telah disiapkan secara matang termasuk koordinasi dengan sejumlah pihak. Namun, lantaran kecintaan jemaah anah diyin yang datang teramat banyak. Sehingga dalam radius 10 km, akses mobilitas kendaraan mengalami antian panjang untuk bisa keluar masuk lokasi utama kegiatan Resepsi Akbar Satuabat NU. Dari informasi yang disampaikan Panditia, sedikitnya 5 juta orang jemaah anah diyin dari berbagai daerah tumpah ruah di lokasi utama penyelenggaraan Resepsi Puncak Harla Satuabat NU hingga radius 5 km. Sementara itu, Sekretaris Panditia, Abdul Hakam Akso, menyampaikan terkait sejumlah fasilitas maupun berasarana di sekitar Stadion Delta Sidoarjo yang mengalami kerusakan efek dari penyelenggaraan Resepsi Akbar Satuabat NU. Panditia sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf sekaligus akan menggantinya. Ia menegaskan bahwa pihaknya tengah menantikan estimasi kerusakan dari Pemkap Sidoarjo. Langsung terkait dengan beberapa fasilitas yang rusak atau jadi berkurang secara estetika maupun secara fungsi, sedang kita lakukan hitung-hitungan untuk estimasi penggantian kerubiannya. Dan kami sudah siapkan itu, itu bahkan sejak awal sudah diperjanjikan dengan pemerintah daerah. Termasuk juga di dalam stadion yang mungkin ada beberapa kerusakan, sementara ini sedang kami hitungkan. Insya Allah dalam waktu dekat setelah hitungan yang selesai, akan kami selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan itu juga sesuai dengan perjanjian kesepakatan di awal. Turut hadir dalam konferensi pers itu, antara lain Koordinator Relawan Abdul Haris Makmun, Koordinator Manajemen Luar Stadion Hasan Basri Sagala, Koordinator Jemaat Zainal Abidin, Koordinator Bazar UMKM dan Kuliner Adin Jauharudin. TVNU melaporkan. TVNU melaporkan.